Oke jadi sini aku mau bikin tutorial tentang masang cd sublime ini agak gak worthy karena ngabis-habisin ruang sekitar 2 jam ini harus dipakai jadi kalau memang enggak mau mengalokasikan ruang segitu besarnya ya mending pakai code block saja sesuai gitu kan tapi kalau mau masang kekeh mau masang cd sublime oke ini aku udah copy source code nya terus aku run nih ctrl B itu untuk run nah ini ada kata no build system tan error di pojok tadi dulu nih no build system itu karena build systemnya itu dia nggak ada bahasa c ini nggak bisa dipakai nih cc plus 2 single file aku nggak tahu kenapa nggak bisa dipakai oke solusinya kita bangun build system dulu pakai text ini nanti textnya dari sini nih dari sini nanti kasih di foldernya ajalah folder drive ini nanti aku upload ke drive eh upload ke YouTube aja nanti link link filenya ya udah ini aja nanti kalian copy dari komen di YouTube oke terus ini di save terus kan pakai dikasih nama bahasa c dot sublime strip build ini aku kasih nama bahasa c kalian mau ngasih nama lain juga dibahas aku sini kasih bahasa c udah close aja terus ini pakai tools build system bahasa c udah ctrl B nah kalau masih nggak bisa jalan itu berarti variable lingkungan B eh variable lingkungannya itu belum belum terdeteksi maksudnya apa jadi ini tuh butuh butuh variable-variable yang bisa berjalan dalam bahasa c cara nginstall variable nya itu gimana kalau aku nanti pakai compiler namanya MC jadi kalian ingatkan dulu kalau pascal itu buat nginstall bahasa pascal disini dia tuh kan harus pakai ini pascalnya harus nginstall di laptop begitu pas kalian dihapus dia langsung kayak tadi itu loh yang di pojok ada tulisan no build system gitu nah ini juga sama jadi dia itu udah ada build system bahasa c cuma mau ngambil library dari mana gitu loh di laptopnya nggak ada library bahasa c gitu jadi harus nginstall library ini bahasa c di komputernya nah library nya aku apa yang ngomongnya library atau variable atau apalah gitu pokoknya kita sebut aja bahasa c kita harus install bahasa c di laptop nah bahasa c yang kita install itu aku pakai tools namanya MC buka aja MC2.org ini ini kalian download yang ini download di installer nih klik nih nah nanti mulai download aku udah ke download jadi aku tinggal install dari sini aja ini versiku agak lama dikit ini tanggal grafis bulan 6 kalian disini bulan 07 25 25 Juli punya aku 6 4 4 4 Juni eh langsung nah next lokasinya disini terserah ini next lagi oke ini installnya nggak lama jadi aku skip aja oke ini udah installation finish ketik next terus finish kan run MC2 64 bit now finish terus ini kan udah ngerun nih kalian ketik oh iya kalian nanti ini ada link buat ini menit seberapa menit ketiga ya nanti aku tandain menit ketiga kalian harus buka situs ini kemudian eh nggak 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 buka ini sorry buka MC2.org eh terus kan run habis itu kalian ketik kencing Minecraft man min ju loading agak lama loading agak lama sorry ya Oke dia itu lagi sinkronisasi database yang ada di ini situs min m gitu kita aku skip lagi aja supaya gak kelamaan videonya nah kalau udah muncul procedure installation ya atau N kalian ketik Y terus enter ketik Y terus enter nah ini lagi instalasi aku skip lagi videonya oke ini ada tulisan untuk komplit nah 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 aduh udah ajan halo 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 ada suara ya oke jadi ini confirm to procedure pencarja Y enter nah nanti dia close kalian buka lagi mc nah terus nanti kalian ketik ini nih pagmen ini udah sekarang kalian ketik pagmen min su pagmen min su loading lagi dia agak lama aku skip lagi timbulnya udah nah ini jadi ada download segini ada install segini jadi kepake 100MB ya tadi kepake kalian sebelumnya 25MB kalau gak salah ini kalian ketik Y udah tunggu ke install ini aku skip lagi aja oh ya nanti muncul sejumlah baris-baris program kayak gini itu abaikan aja tunggu tunggu loadingnya hampir selesai hampir selesai paling bawah sudah 100% semua gitu gak salah bingung tinggal ditunggu ya aku skip lagi ya oke jadi ini udah selesai nih seberetan programnya kemudian setelah kita masang mc ini kan mc ya kita harus masang min bw jadi cara masangnya itu nah ini emm misalkan ketik ini kalau malah saya di copy aja di kata dari sini udah enter enter dia lagi ngakses repository min bw di ininya nah terus ini ada up to that up to that shooting jadi ini sebelumnya aku udah pernah install cuma aku hapus aja terus ini tuh butuh emm package namanya gdb gak selesai ah ini 23 db nah teruskan teruskan ini nih ya sama muncul min bw dimutil sampai selesai itu kan ada 19 package itu kalian ketik kita kan mau install semuanya 1 sampai 19 nah total downloadnya ada gini nih 180 megabyte nanti ke installnya segini 1 juga 1 1,1280 megabyte kalau kalian gak ada room yaudah gak usah install mc min bw gak usah install langsung pake code block tapi kalau kalian masih mau mengcompile don't stay di sublime yaudah teruskan lanjut ketiga maksudnya udah ini ditunggu lagi ini aku skip lagi ya videonya cek cek oke masuk sorry tadi kayaknya mic nya jauh banget ya aku lupa kalau pake headset headset nya aku lepas nah sorry ini emang agak lama loading nya jadi tunggu aja ya sabar sabar kalau prosesnya masih jalan kayak gini itu tuh artinya lagi lagi download sama lagi masang kalau ada yang nanya kenapa lama banget ya aku juga lama segini udah berapa menit sih dihitungnya tadi aku pause berapa menit sekarang udah berapa menit emm itu tergantung sama komputer masing-masing sama jaringan jadi kalau komputernya cepat ada jaringannya kenceng ini bisa aku proses cepat gitu aja udah aku pause lagi oke jadi kalau udah muncul ini nih ini nama pc ku terus ada mc terus pokoknya kursornya udah gedip-gedip kayak gini dia tuh udah sesekai oh iya sebelumnya tuh ada package-package yang gak keringstal apa sih ini apa sih yang gak pencuri-pintal sih error warning error warning ini kan karena karena jaringan ku luar biasa lemot jadi nanti kalau aku kayaknya harus install ulang yang ini yang yang pacman needed base nananana untuk install ini loh untuk install min gw nanti aku harus install ulang ini tapi kalau kalian koneksinya lancar insya Allah sampai selesai gak ada error warning error warning nah ini udah selesai tadi kan masang mc ini kan mc terus 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 pasang min gw kita kita cek min gw nya udah kepasang belum ah udah tuh udah kepasang jadi mc sama min gw itu apa sih bedanya ya kayak min gw itu saya compiler nah untuk install min gw harus ada mc jadi mc itu kayak rumahnya min gw gitu ya simple nya sekarang aku mau apa namanya mau locate mau ngecek min gw nya ini udah ke install dengan benar apa belum pakai cmd saya user user ini aku mau lokasi ke c eh cd c terus ini mc64 gitu min gw 64 ini di copy kalau saya di copy sih eh di copy bisa di klik ketik sendiri juga bisa aku mau copy adalah dari klik ketik alas ini eh saya bisa ketik manual mc eksel ini mc 64 tulat mc64 min gw 64 bin min gw 64 bin nah ketik g g plus plus terus min min version nah oke udah kepasang ya udah kepasang kalau g plus plus rev nananana itu udah kepasang terus g plus plus version kan tadi udah muncul sekarang kalian ketik gdb version nah gdb gnu gdb nya ini udah muncul jadi gdb itu singkatan dari gnu gdb itu singkatan rekursus ya singkatannya muter-muter aja di situ ini kalau kayak gini udah keinstall oke tinggal di close aja berarti kalian udah bisa langsung ngecompile ini nih langsung compile pakai bahasa c jadi build system yang tadi kalian bangun bahasa c ini udah bisa di run gak percaya ini kita aku buktikan ctrl b nah bisa kan tuh ini variable a 8 tambah 4 12 b 9 min 2 7 dan seterusnya ya udah bisa langsung tuh kalau masih ada yang belum bisa mungkin variable systemnya itu belum ke set ke ini di ke directory ini C mc64 min d64 d mungkin variable systemnya belum keset kesini cara ngesetnya gimana kalian cari aja variable aku pakai bahasa Indonesia pokoknya edit environment variable kalau gak salah kalau bahasa inggrisnya enter terus ini environment variable path edit nah disini aku tambahin disini aku hapus nah hapus ya sekarang new pencet new terus directory tadi di copy copy taruh di new tadi tuh dah terus oke 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 gitu caranya gitu ini aku aku coba kalau misalkan tadi aku hapus ya bisa apa enggak woy sekarang ini aku hapus oke 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 udah aku run oh tetap bisa jadi dia udah bisa langsung nge-locate si G++ nya otomatis tapi kalau kalian masih belum bisa sublime nya belum bisa melocate si ini G++ tadi secara otomatis kalian pakai cara tadi variable nah kalau enggak kalau enggak ada di windows kalian bisa ketik pengaturan pengaturan settings lah kalau di kalian atau itulah terus cari disini variable edit variable lingkungan sistem yang jangan yang bukan ini yang ini 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 environment variable klik yang path edit new terus copy directory tadi mc64 min diw64 bin oke 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 udah tadi compile gitu ya nah sejauh ini ini udah berapa menit 16 menit sejauh ini menurut kalian worth it apa enggak itu tergantung kalian masing-masing ya kalau pengen nyoba misal saya disublend dengan min.qw ya itu tadi caranya agak ribet sedikit enggak kayak codeblocks kan tinggal install codeblocksnya doang udah selesai gitu loh itu jadi kalian tentukan sedih mau install apa enggak oke terima kasih itu aja sekian dan sampai jumpa di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh